assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Epson ya tipenya adalah R3110 Oke ini pinternya sudah hidup ya pinternya hidup kita coba matikan dulu ya untuk memastikan bagaimana keluhan dari usernya kata usernya adalah di perintah print itu tidak ada respon sama sekali dari printernya seperti itu ya ini ya printernya tidak ada errornya ya cuman ketika diperintah maka dia tidak ada respon sama sekali kita coba ya bagaimana keluhannya ya ini sudah saya colokan ya sama laptop sekarang kita coba tes kita tes print ya menggunakan sebuah laptop kita klik kanan printer properties print test pack ya oke belum ada error ya kita lihat oke sekarang sudah error ya ya ketika di pintar me print dia langsung error ya lampu kertas menyala cuman kertas tidak ada ditarik ya nah disini tidak ada tulisan sama sekali ya errornya tidak ada sama sekali cuman seperti ini saja nah munculnya di laptop seperti ini saja tidak ada tulisan error ya disini oh ini ini ada ya ada ternyata nah ini ada 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 errornya ya paper out or in correction loading nah ya ini errornya paper out in correction loading ini kita akan baca sendiri ya tapi benar ya tidak ada respon ketika di print cuman setelah di print dia langsung error ya seharusnya di print dia langsung menarik kertas ini ketika menarik kertas cuman tidak tidak ada respon sama sekali nah cara seperti ini bagaimana kita harus membongkar ini ya kita matikan dulu kita matikan ya kita matikan kita cabut USB nya ya kita sudah tahu errornya seperti apa oke sudah mati ya oke sekarang kita cabut oke sekarang kita bongkar ya ini positif mekaniknya ya mekanik atau perangkat keras daripada printer ini ya nah sekarang cara bongkarnya adalah disini ya ini ada baut ini ya ada baut ada satu dua ya ada dua bautnya ya cuman dua nah ini kita buka setelah itu baru kita bisa buka tutup skenernya oke kita buka dulu oke ini ya bautnya sudah saya buka ya sekarang kita tinggal membuka skenernya ya caranya adalah kita angkat saja angkat seperti ini nah disini ada fleksibel ya kita ya ini kita angkat saja tarik ya ke atas kemudian ini kita tarik ke ke sana ya pak arahkan ke sana kemudian ini nah ini kita buka sedikit ya ini tutupnya kemudian kita tarik nah seperti itu bukanya nah sekarang untuk membuka ini kan tidak terbuka ya kita geser ke kiri ya ya kita geser skenernya ke kiri seperti ini nah ya baru kita angkat nah seperti itu cara membuka skenernya ini ya nah ini sekarang kita ini kita keluarkan kertasnya dulu nah saya sudah pernah menemui penyakit seperti ini ya biasanya ya biasanya ada sesuatu yang bermasalah di daerah sini ya biasanya ada yang bermasalah di daerah sini sehingga dia kita perintah nge-print tidak ada respon sama sekali ini biasanya begitu kita perintah mertik ini ini pambalnya ini ya pambalnya ini berputar seharusnya cuma ini tidak ada respon sama sekali oke bagi teman-teman ya bagi teman-teman yang belum subscribe di channel kami di tutorial printer mohon di subscribe ya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya nanti apabila ada update terbaru dari kami maka anda akan mendatang notifikasi dari kami oke langsung kita lanjutkan ya mohon maaf disini juga pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali nah sekarang kita lakukan pembongkaran ini ya kita buka ini dulu ini baut ada disini ya ini ada baut kita buka dulu oke kita buka ya bautnya disini oke sekarang setelah kita buka bautnya ya kita gunakan sebuah pinset ya apa atau obeng ya ini saya ini seperti ini serah bulat juga bisa yang bagus yang bulat ya ini cuma saya punya nya seperti ini kita tekan ini ya ini ada pengunci disini ya nah ini ya ini kita tekan baru kita geser ininya ya tekan ini tekan ke dalam baru kita geser yang ini seperti itu ya perhatikan saya tekan ininya ya tekan ini baru kita geser ke kiri ya ininya ya nah udah lepas nah perhatikan ya ini setelah kita buka seperti ini ini ada pire nya pire ada disini ini nih ya kelihatan ya ini ada pire nah ini kita buka pire nya ya kita buka pire nya nah kita copot kita lepas aja dulu ya nanti baru kita copot nah baru kita baru kita tarik ininya ya penutupnya oke pire nya ada kita di bawah sini ya kita keluarkan dulu oke ini ya pire tadi yang ada di bawah sini ya sudah saya keluarkan ini dia nanti jangan lupa dipasang lagi ya setelah kita pasang yang ini ya baru dipasang lagi pire nya ini oke sekarang kita untuk membuka ini ini ada ada kuncian ya ini ada kuncian kiri kanan ya ini ada kuncian nya sini ini ada kuncian nya sini ini kita tekan bisa digunakan pincet ya kita gunakan pincet ya kita gunakan pincet ya oke kita tekan ini kuncian nya kiri kanan ya ini kita tekan gunakan pincet yang ini kita tarik ya ini sambil ditarik ini sambil ditekan kiri kanan nya ini ya ini ada kuncian nih ya ini kuncian mungkin pasti kalian tahu ya ini ada kiri kanan nya bisa ditekan nah baru kita tarik ini ya nah tarik yang ini ditarik ya ini agak susah sedikit sih ya seperti itu cara-caranya nah nah ini sudah ya sudah terlepas ya ini yang saya bilang tadi kuncian ini ya nah kiri kanan ini kuncian jadi kita tekan seperti ini nah dia mengecil ya nah mengecil jadi bisa ditarik seperti itu nih flambel nya masih bagus kayaknya ya sekarang kita angkat ini ya nah ini sudah ketahuan ya ini seharusnya adapter disini ya ya ini adapter disini nah ini terlepas ya mungkin ada di bawah sini ya ada di bawah pair nya jadi itu yang menyebabkan dia tidak bisa terputar ya nah ini kan kalau tidak ada pair nya itu dia tidak bisa otomatis ya tidak bisa otomatis soalnya setting kerja nya itu harus ada pair nya jadi dia bisa otomatis nah nanti begitu di print dia langsung berputar ya nah kita kita cari dulu di bawah kemungkinan jatuh atau hilang ya oke saya cari dulu oke ternyata tidak ada ya tadi saya coba balik saya balik printer nya ini saya keluarkan ternyata tidak ada keluar ya pair nya berarti jadi hilang pair nya ini kemungkinan perkiraan saya ini sudah coba di servis sama sama orang ya sudah di servis semuanya cuman perkiraan saya ya tidak berhasil jadi ini hilang nah ini nah ini nah ini pair ini bisa diganti sama pair yang yang di bawah sini ya ini pair nya nah ini pair ini nah ini bisa diganti sama pair ini nah nah kita taruh disini nah cara masangnya seperti ini bentar ya ini ya kita pasang dulu ini ya kita pasang di sebelah sini eh jatuh oke tadi berhubung hilang ya tadi ya ini saya sudah punya stok banyak ya nah bagi teman-teman yang ingin beli silahkan di Tokopedia banyak ya saya kemarin beli di Tokopedia ini ya murah saja ya Tokopedia nah sekarang kita pasang ini ya ini kita copot saja ini ya termudah ya ini pasang eh nah seperti ini ya nah seperti ini ya ini kita pasang juga dulu ya kita pasang ya per sama per terus lepas lagi ok ini ya ya yang ini dahulu sama eh jatuh lagi ya ya pasang seperti ini ini baru kita pasang nah seperti ini ya baru masukkan ke ini ya ada kuncian ini ya ada lubang nah seperti itu baru kita pasang di gearnya ini ya nah nah seperti ini cara kerjanya ya nah kalau tidak ada pair maka tidak akan berfungsi ya nah ini nah kalau diputar ke kesini ya dia tidak bisa ya kencang dia ya kalau kita putar kesini baru bisa kalau putar kesini maka tidak akan berputar ok sekarang kita pasang langsung ya kita pasang ya kita letakkan dulu baru kita pasang ini ya kita letakkan dulu nah untuk mencari selahnya agak lama ya pokoknya diputar terus ini sampai ketemu selahnya ya oke sudah ya sedikit lagi nah nah sudah terputar ya ini dengan belum ngeperp ini ini itu terganjel sama yang di belakang di belakang nah sudah terkunci ya sudah terkunci ya pokoknya tekan terus sambil diputar-putar yang ini putar-putar sampai nah dia masuk sendiri ya nah sekarang bisa sudah berfungsi dengan baik ya nah nah kalau sudah seperti ini baru kita pasang ini ya pasang ini caranya sama saja ya kita masukkan kita masukkan nah gini ya gini modelnya masukkan paskan dulu sudah pas paskan sama yang di sini ya ada tepat kunciannya baru kita dorong ke sini ya lepas lepas nah sudah ya banyak pas-paskan baru kita tekan ke sini nah baru kita pasang bautnya ya pasang bautnya di sini nah selanjutnya baru kita pasang per yang ada di sini nah gunakan pinset ya saya gunakan pinset untuk memasang per yang ada di bawah sini di sini ya kemudian lihat ternyata tidak sudah cukup sedikit bagaimana lalu tidak tidak Oke, seperti itu ya Ya, itu ya Terpasang Ini gunanya ada pering sensornya ya Untuk begitu ada kertas narik Dia meneteksi sensornya Kalau tidak dipasang Maka tidak akan berfungsi ya Sensornya, oke Sudah, sekarang tinggal kita pasang Scannernya kembali ya Pasang scannernya kembali Baru kita tes Kembali Hasilnya ya Ini ya Kita pulang ya Ini kita buka Kita buka Tarik ya Tarik baru kita Pasang Flexible 2 ini ya Untuk mempermudah Gunakan lampu ya Untuk mempermudah ini Ya Ya Ketan gak Gak susah ya Banyak seperti itu tekniknya ya Pasang dulu Sudah pasang Tinggal pasang Yang sudah saya pasang ya Sudah sulit ini masanya Cuman harus Pelan-pelan Hati Pasangnya Baru tekan Nah, seperti itu Nah, ini sudah terpasang semuanya Baru kita Lepaskan Ya Lepaskan yang dari sini ya Nah, itu sudah pas Baru kita Lepaskan Seperti itu Nah, sekarang kita Ini ya Ini Untuk mengunci ini ya Kita belum terkunci ya Kita Geser kiri-kanan ya Iya Scannernya Coba Ya Geser ke sini Nah Sudah ya Sudah terkunci Kita geser Sambil ditekan ke bawah Jadi langsung Masuk dia Nah, ini sudah Ini sekarang Nanti kita baut ya Kita tes dulu Kita tes Hidupkan Nah, nanti kalau ada terjadi kesalahan Nanti baru kita bongkar lagi ya Sudah Oke Tidak ada error ya Berarti sudah benar Kita pasang Rollnya tadi ya Itu roll tadi ya Roll Penarik kertas Yang kita pasang tadi Oke Sudah tidak error Sekarang kita Tes nge-print ya Semoga berhasil Kita siapkan kertasnya dulu Sudah Kita taruh kertas ya Kita Sekarang kita coba Tes copy ya Tes copy Kalau Kertas bisa keluar Berarti Sudah Normal ya Printer ini ya Kita coba Tes copy Kopi hitam Mudah normal ya Alhamdulillah Bisa narik sudah ya Nah, gara-gara Itu saja tadi ya Gara-gara Pairnya Hilang ya Maka dia tidak akan Berfungsi Rollnya tadi ya Karena kerjanya itu Harus ada Pairnya itu ya Nah, ini sudah Bisa Print ya Nah, jadi Tugas kita ada Sudah selesai ya Sudah selesai Tinggal kita Baut Disini Jadi, baru kita Serahkan kepada Usernya Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufi Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat